Partai Ujjoba kedua antara PSM Makassar melawan OTP 37 Mamuju. Partai Ujjoba kedua antara PSM. Partai Ujjoba kedua antara PSM. Partai Ujjoba kedua antara PSM. Partai Ujoba kedua antara PSM Makassar. Partai Ujjoba kedua antara PSM. Partai Ujjoba kedua antara PSM Makassar. Partai Ujoba kedua antara PSM Makassar. Partai Ujoba kedua antara PSM Makassar berupa 3 jersey ofisial resmi PSM Makassar yang akan kita undi dengan menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar. Partai Ujoba kedua antara PSM Makassar. Partai Ujoba kedua antara PSM Makassar. Betul, 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 betul. Saya memang Anko Johnson punya bode-balans yang sangat bagus. Punya trik mempertahankan bola yang sangat kuat. Jadi satu pukal utama yang saya rasa sangat penting dipegang oleh striker. striker dan ini juga dia juga mengambil tendangan-tendangan yang mengarah ke gawang ya betul dia punya set piece yang baik juga set piece nya bagus sekali nah kita lihat Erwin juga sudah berada di kotak penalti sepertinya kapten ke sebelah kanan menjaga di sana dan Arvan ditinggal di belakang di tengah oh masuk baik sekali sebenarnya tendangan tidak terlalu keras ini ya tapi sangat akurat dan juga mungkin ada miskoordinasi dari bagaimana penjaga gawang Fakih Azura mungkin mengatur terlalu ke kiri tadi mengatur pagar nah 1-0 dicetak oleh Anko Jansen untuk PSM Makassar nah OTP 37 sekarang tertinggal 0-1 kembali ke lapangan dan juga membantu penyerangan kalau misalnya memang membutuhkan build up pelanggaran sepertinya Dengiko ini kita lihat apakah akan disitu langsung ini jadi ujian buat Hilman Syah ini semoga jadi ujian ya semoga jadi ujian buat Hilman akan diambil oleh Rian Egy atau mungkin Aditya Wijaya kita lihat oh juga berbahaya mudah-mudahan akan selamanya di PSM ya betul sekali Dengiko ya Ilham terbuka ah bola didorong ke depan Jansen Rasit Kiri itu sangat jarang ya gunakan kaki kiri sepertinya bukan kaki andalannya sebenarnya dan tadi itu serang balik Rizky saya lihat membangun di lap ya saya jadi teman sepertinya oh Rian gue tau yang naik sepertinya nah Erwin dorong ke Angko kosong kosong sepertinya nah gol sepertinya Angko sekarang satu gol satu asis ya menit ke ilhamudin armain di menit ke 25 sepertinya ya padu sekali tadi saya pikir juga Angko akan kredit yang bagus juga saya berikan kepada Erwin Butawa ya membangun build up serangan dari bawah sampai ke 2 per 3 lapangan betul dia lari mau bola terus mendorong bola ke salah paham sepertinya liga satu ya liga satu ya sendirian kok Jansen sepertinya akan masih tidak belum di support Rizky sekarang kanan ya ya Rasit angkat bola Sutanto heading oh hampir saja dari tengah dari tengah ini mungkin instruksi ya dari coachnya nah ini dia Rizky kiri masuk akhirnya setelah 3 percobaan 3 percobaan Rizky membul gawang OTP 37 3 percobaan 3 percobaan 3 percobaan Rizky Eka pemain muda harapan juga untuk PSM Makassar sangat gemilang permainannya di masa dari Jekalizik kemarin iya betul dan berlanjut juga di Piala Minpura juga kerap dimainkan juga sebagai starter partai uji coba ini melewati protokol kesehatan yang ketat yang sangat ketat sekali semua oh dicoba lagi seperti Helman Syah 3-3 ya nah Anko ya didorong kepada Rahman Anko berlari masuk ke kota Kinalti menerima bola lagi Anko ya berputar-putar kiri ya coba mengatur organisasi permainan ah sayang sekali hilang bola Anko kembali didorong kepada ya Ilham oh offside tergata sudah sudah sangat baik sepertinya aktif ya sepertinya ya betul sekali berbahaya ditepis saja keluar mungkin niatnya di crossing sepertinya ada yang cuman terlalu tajam antisipasinya memang cukup berbahaya nah kosong oh ah sayang sekali offside nah kosong oh sayang sekali offside sangat geregetan sepertinya Sutanto untuk mencetak bola hari ini bermain bukan di posisi aslinya sangat sering kita lihat beroperasi di sisi kiri PSM Makassar ya itulah tadi 45 menit pertama pertama skor dengan 3-0 tadi dicetak oleh Anko Jansen Rizky Eka dan Ilham Udin Ilham Udin betul sekali kita kembali Farhan menggantikan Arfan kick off babak kedua uji coba PSM Makassar melawan OTP 37 dari Mamuju dua pemain back tengah PSM masih ditempati oleh Erwin Gutawa dan partner sejatinya Hasim Kipu bermain-main mereka di awal babak kedua dipotong oleh Hasim Kipu langsung ke tengah Friska dengan kecepatannya kita lihat bermain-main dia di sana kiri terlalu lemah dan gampang sekali diantisipasi oleh penjaga OTP 37 ya dipotong oleh Hasim Kipu langsung ke tengah Friska dengan kecepatannya kita lihat bermain-main dia di sana kiri terlalu lemah dan gampang sekali diantisipasi oleh penjaga OTP 37 ya kosong masuk 4-0 untuk PSM Makassar asis kembali dari Anko Jansen kosong tadi gawangnya bola langsung dicocor saja menit ke-47 Rafli Asrul ini juga salah satu pemain masa depan PSM Makassar tadi bolanya sangat-sangat enak sekali karena umpan dari Anko tadi itu sangat membantu untuk terbaca serangan balik OTP 37 mengiring bola melewati garis tengah ya berganti ke sisi kiri ya angkat sayang sekali tendangan sudut untuk OTP 37 Inggris ya dengan hasil yang cukup memuaskan nah pendek saja iya langsung bayamankan dari Saiful Oh belum mati bola iya keluar tendangan penjuru kembali lima menit terakhir menguasai sangat banyak ball position sendiri Angko menghadapi tiga orang Friska menanti di tengah Rafli juga Rasit ah masuk bunuh diri sepertinya masuk tidak mau kalah dengan Euro ini ya 5-0 sudah skor 5-0 pertandingan ini tadi saya berharap itu bola itu di apa namanya boleh dikuasai oleh Rasit sebenarnya Rasit juga seperti sudah kehilangan keseimbangan ya mendorong kembali ke rekan back kanan ada M Fahri disana M Fahri mengirim bola ke tengah Angko yang dituju baik sekali ah penalti sepertinya penalti ada tarikan dan kartu yang untuk pemain belakang Tp37 tadi pada saat Angko menerima bola ya bola turun kelihatan bahwa tangan kirinya ditarik oleh pemain lawan mengganggu pergerakan Angko Jansen sepertinya dan itu pasti penalti bola akan diambil sendiri oleh Angko Jansen apakah menjadi gol keduanya di pertandingan uji coba atau menjadi gol ketiga tembakan atau menjadi satu kedua ya dua asis ya dan satu gol kita tunggu atau akan menjadi penyelamatan buat Fahri atau panenka lagi kayak kemarin kita lihat sudah dilakukan keras masuk dan sudut kanan dalam gawang ya tidak berkutik sepertinya Ashura Fahri 6-0 sudah gawang juga sepertinya akan diganti oleh ya memberikan menit bermain pengalaman kepada penyelamatan gawang kedua sabrianto dari sisi usia ah hilang bola bolanya sayang baik sekali oh pelanggaran ternyata agak beresiko mungkin sliding dari fitrah kita akan lihat apakah ada direct shoot sudah dilakukan keras sekali agar bermain di bawah kepada Aji sayang salih ya diambil oleh Melzi didorong kepada Aji mengubah arah bola oh bola sapuan tadi sapu saja Edgar Amping sekarang ah Melki baik sekali satu bola dari Melchior tadi sempat jatuh juga ya Melchior Melchior tersenyum dia setelah membubur gawang tadi karena dari Anko cetak bola dua saldi striker yang belum mencetak bola sampai sekarang ya sebuah tembakan ah baik sekali refleks yang sangat baik dari Reza Arya pertama satu tangan itu tadi deng satu tangan saja dia menghalau bola cukup berbahaya berbahaya sekali dan tendangannya keras sekali tadi itu sudah dilakukan pendek saja saldi mendapat bola sebuah serangan balik dari saldi kita lihat apakah saldi dioper bolanya di dolar kepada Priska Wamsiwar ubah bola ada Melchior Faye Aji Kurniawan baik sekali 8-0 sebuah terlalu terbuka proses serangan balik yang sangat cepat klasikan menyerang tadi OTP betul ini yang sudah cukup lama kita tunggu kembali merumput sejak cedera pada 2019 kalau tidak salah ya Melchie masuk ah sebuah serangan dari ah penalti sepertinya penalti kartu juga diberikan kartu kuning kepada Fitrah ya setelah kalah berduel ketinggalan sepertinya tadi Fitrah beberapa langkah Deng kita lihat tindangan penalti akan diambil oleh Jasman Madun berduel berhadapan dengan Reza 12 pas dengan M Reza Arya akankah memperkecil skor Deng kita lihat kita lihat iya Jasman Madun sepertinya kaki kiri sudah lakukan ah ah padahal sudah ditepis sepertinya selebrasinya juga unik merayakan gol sepertinya bola blunder bola rebound dari tenangan penalti yang sebenarnya sudah berhasil ditepis oleh Reza Arya sepertinya Reza akan digantikan lagi dan akan menggenapkan empat keeper bermain untuk PSM struksi kepada Edgar untuk tinggal di belakang Rafli ini yang kita lakukan tendangan diara jauh betul mistar gawang tendangan pisang pelanggaran jelas pelanggaran kartu kuning juga dari wasir kepada Farhan memotong melanggar kopatriotnya di elite pro akademi kemarin Asri Akbar di ujung babak kedua ini OTP 37 mendapatkan satu peluang lagi untuk setidaknya bisa memperkecil skor ketinggalan ya 81 sekarang ya betul sekali kita lihat diambil sendiri oleh Asri Akbar kiri sepertinya juga tendangannya kaki terkuat ya ya oh diamankan saja oleh Ian lihat ya Rafli ah pelanggaran lagi Rafli masih kurang terlibat masih kurang terlibat di permainan Rafli betul-betul sepertinya karena tampak juga berjuang sendiri ya Rafli kita lihat menyisakan Melky di depan sendiri set piece lagi oleh OTP 37 Bola diangkat pelan berbahaya diamankan saja tendangan oh dan selesai itu tadi akhir pertandingan babak kedua antara PSM Makassar dan OTP 37 yang berakhir dengan skor 81 terima kasih Dengiko untuk waktu dan kesempatannya terima kasih untuk para penonton Riri dan semua penonton yang ada di rumah yang telah membeli ya tiket nonton streaming ya via kiostiks.com betul sekali dan kita berharap bahwa apa yang kita lakukan hari ini bisa berjalan lancar di kemudian hari sehingga akan ada pertandingan-pertandingan uji coba berikutnya yang diadakan oleh PSM Makassar ya terima kasih kepada semua yang telah terlibat dari awal ya dari persiapan sampai proses kesehatannya kita betul sekali dan terakhir mungkin kami menghimbau kepada para penuh PSM Makassar untuk tetap menjaga kesehatan menerapkan protokol kesehatan dan juga turut serta dalam menurunkan kasus COVID-19 di kota Makassar saya Riri dan saya Iko kita pamit kembali bertemu di partai-partai selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton